Kekeringan makin parah. Pemerintah Kabupaten Serang, Banten akan gunakan belanja tak terduka atau BTT untuk mempercepat penanganan kekeringan. Kekeringan di wilayah Kabupaten Serang semakin parah, di mana lahan pertanian padi mengering, sementara irigasi mulai menyusut sehingga membuat masyarakat di daerah semakin kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah memastikan sudah membahas fenomena kekeringan ini dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Hasilnya, pemerintah daerah akan segera menggunakan belanja tak terduka atau BTT dalam penanganan kekeringan. Pendetapan gawat darurat bencana kekeringan mengacu pada instruksi pusat, namun ia akan mengacu pada peraturan daerah agar bisa segera melakukan pendetapan status gawat darurat. Perusahaan yang ada di daerah ini diimpau untuk membantu warga yang terdampak kekeringan dengan memberikan bantuan air bersih karena mobil tangki BPBD milik Pemda masih dalam perbaikan. Tidak bisa menetapkan kondisi gawat darurat, ya kita nyantolnya keperta yang ada. Nanti dibuat untuk jukulak jukulisnya dalam bentuk perbuk. Ini saya sudah minta ke Kabupaten secepatnya. Sudah debat akan bulanya? Sudah kebaca sih secara kasar karena permintaan kan masuk terus. Dan lumayan banyak. Bu, dorongin ke perusahaan untuk membantu. Iya, ikut. Jadi beberapa perusahaan yang punya tangki air, mereka sudah langsung mirip ke lapangan. Sesuai permintaan-permintaan ke Pemda. Kemudian saya lihat tuh yang ini juga di PMI.